Berbeda dengan mesin ATM pada umumnya yang menyimpan uang tabungan nasabah, ATM ini justru menyimpan sampah yang menghasilkan uang untuk nasabahnya. Inilah ATM Sampah yang digagas oleh Bank Sampah Indok Mount Rice, Jakarta Utara. ATM Sampah ini merupakan hasil kolaborasi suku dinas lingkungan hidup Jakarta Utara dengan perusahaan rintisan pengelolaan sampah bernama Mount Rice. Sampah anorganik yang bisa ditabung di mesin ATM ini antara lain botol plastik hingga kemasan makanan dan minuman. Inovansi yang kita lakukan di sini adalah mulai menjemput bola ke masyarakat karena persoalan sampah ini tidak akan pernah bisa kita selesaikan jika masyarakat kita tidak memiliki habits ya perilaku yang baru atau yang baik terhadap persoalan sampah. Maka kami menyediakan saat ini sementara 6 unit mobil ATM Sampah Keliling tujuannya untuk mengesosialisasikan ke enam kecamatan di Jakarta Utara dengan rute nanti akan kami diskusikan perkelurahan setiap hari dan jadwal yang tetap. ATM Sampah ini nantinya akan ditempatkan di ruang-ruang publik seperti tempat ibadah, perkantoran, dan taman. Jika warga menabung satu buah sampah anorganik, warga akan mendapatkan insentif senilai 10 rupiah. Pengoperasiannya pun cukup mudah. Warga cukup memindai barcode yang tertera pada sampah kemasan dan ATM Sampah Keliling. Untuk bisa menabung sampah, warga hanya perlu mengunduh aplikasi Mount Care secara gratis melalui layanan Play Store dan App Store di ponsel pintar. Sederhana, misalnya saya punya botol mineral yang sudah sisa pakai. Kemudian ini jangan dibuang. Mencemari lingkungan, kemudian kalau dia dibuang, dia sudah menjadi sampah. Tapi kalau dia belum dibuang, saya kerjakan misalnya kita scan. Ini ada menu scan di sini, kita scan. Muncul layar seperti ini, kita scan aja barcode-nya. Kirim, kita akan cari yang namanya QR Code. QR Code daripada si pembayar sebenarnya. Si pembayar ini siapa? Mitra-mitra hidang. Kita pilih scan ID mitra. Kita pilih scan ID mitra, kemudian kita scan aja. Maka di sini muncul angka 10 rupiah. Satu botol ini kita hargai 10 rupiah, misalnya sudah masuk dan kita masukkan itu ke dalam tong sampah. Inovasi ini pun disambut baik oleh pemerintah setempat. Wali kota Jakarta Utara menyebut, ATM sampah akan dioperasikan setiap Senin sampai Sabtu di wilayah Jakarta Utara sejak pukul 8 pagi hingga 5 sore. Lalu akan ada 6 ATM sampah yang keliling menjemput sampah anorganik warga Jakarta Utara. Saya pakai aplikasi Moncare, kemudian di-scan barcode-nya, keluar kita kirim, langsung keluar nilai rupiahnya. Ini salah satu motivasi bagi masyarakat bahwa sampah itu bukan barang sisa yang tidak ada harganya, ya itu masih bisa dimanfaatkan. Yang kedua kita jaga dan kita sayangi, kita lindungi bumi kita. Dan ternyata masih dengan nilai ekonomis, bisa dimanfaatkan, dikumpulkan nanti buat keperluan atau penambahan ekonomi keluarga dan juga bisa dibantu, disedekahkan untuk kepentingan-kepentingan sosial. Selain sampah anorganik, warga juga bisa menabung sampah organik. Namun, untuk bisa menabung sampah organik, warga harus mendatangi Bank Sampah Induk Montras yang berlokasi di RW 03, Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Rencananya ATM Sampah akan diproduksi massal dan ditempatkan di fasilitas publik, sehingga warga bisa gemar menabung sampah dan mendapatkan nilai ekonomi dari langkah kecil menjaga lingkungan.